Intro Artis Bella Luna mengaku mengalami kekerasan yang dilakukan mantan kekasihnya Muhammad Rizal Bella sempat difisum karena beberapa bagian tubuhnya seperti tangan dan kepala mengalami cedera Bella sempat tak kuasa menahan tangis saat menceritakan dugaan penganiayaan yang dilakukan dalam kamar kosnya selama 3 jam Tidak terima dituduh melakukan penganiayaan Muhammad Rizal pun angkat bicara Lelaki yang biasa dipanggil Ical ini menepis semua tuduhan Bella Apa yang sebenarnya terjadi? Biru kelebat Itu kemarin bengkak banget Biru gitu Di wajah ada 6-7 luka kurang lebih Ini kemarin juga hidung terima aku sempat yang merah banget Ternyata sekarang kayaknya ada agak berkurang sih Ditampar di terima aku Sama Raffi Dipukulin terus-terus ada aku yang harus ngalah Ikutin jalannya dia yang aku serba sabar ikutin dia Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan Wah mungkin capek gitu Kalau dikasih kerasan terus Badan aku juga gak kuat Walaupun ikutin Ikutin jalannya dia terus Mereka Sudahlah kita udahin aja semuanya Kita gak pantas gitu Di tempat kamu kamu jambat rambut aku Gimana malu aku coba Di tempat umum kamu Nampar aku Di tempat umum kamu Berani-beraninya ngomong kasar Di depan aku Itu kan udah selesinya Nggak Nggak nia lakuin Nggak kamu lakuin Di situ Padahal cuma masalah Cuma masalah sepele Cuma masalah Kamu kan bisa ngomong baik-baik Nggak perlu yang Harus nampar Aku yang Saya di kamar itu Intinya saya membutuhkan klarifikasi Bukan untuk menyiksa bela Atau sebagainya Dan saya menepis Atau membantah Yang dimana Kekasih bela Risal Muhammad Diputuskan Lalu tidak terima Lalu mengadakan penganiayaan Itu semua saya menepis Salah besar Sekali lagi bela bilang sama saya Yang beli saya Berikan saya waktu Satu minggu aja Untuk saya mendapatkan Satu unik mobil Yang dimana Dulu pernah dikasih Amat bekas Mantan Kekasihnya itu Sekarang saya bilang Tanya sama Teman-teman wartawan Cowok mana yang mau digituin Setelah bela mengeluarkan statement Seperti itu Dengan tegas saya bilang Oke Kita tidak putus satu minggu Tapi kita putus selamanya Justru saya yang memutuskan bela Bukan bela yang memutuskan saya Tidak sekedar di Visum Bela Luna mengadukan masalah ini Ke Polres Jakarta Selatan Sebelumnya bela dan pengacaranya Sempat melaporkan Kepolsek Metropolitan Setia Budi Jakarta Selatan Meski dilaporkan ke polisi Muhammad Rizal tak gentar Bahkan justru menuding bela Yang sempat melakukan Kekerasan padanya Bahkan ia mempersilahkan Kepada siapapun Untuk membuktikan Masalah kekerasan tersebut Ya ini salah satu Salah satu cengkeraman Cengkeraman yang dia lakukan Ini baru salah satu Baru salah satu Masih banyak luka-luka Dalam tubuh saya Itu pun tidak dengan tangan kosong Itu sekali lagi Itu pun dengan tidak tangan kosong Ya lanjut pasti Karena hukum Biar dia Diberi pelajaran aja sih Yang aku pengen Dia dapetin Itu Karena aku itu emang Terima kasih